Bisa suasana duka menyelimuti rumah Kapten Suwanda, salah satu korban pesawat jatuh di Serpong pada minggu siang. Jenazah Kapten Suwanda disambut histeris oleh pihak keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah kediaman Kapten Suwanda, co-pilot pesawat nomor PKIFP yang jatuh di lapangan sunburn, kecamatan Serpong pada minggu siang. Jenazah tiba di rumah duka di kota Cirebon pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat pada Senin pagi. Kedatangan jenazah langsung disambut histeris oleh keluarga dan kerabat korban. Keluarga dan kerabat langsung menyolati jenazah sebelum dimakamkan. Jenazah Kapten Suwanda dimakamkan di kampung halaman di kampung Karangmalang, kota Cirebon pada Senin siang. Di jam 14.43 sebelum itu kan saya setelah satu menit sebelum kejadian itu saya telepon ke, eh bukan telepon, maksudnya informasi ke papa untuk tanggal 21 kan ada event di Tanjung Mosu. Beliau bilang menunggu info dari beliau, gitu. Terus setelah saya infokan 14.42 itu, 14.43 saya diinfokan lagi untuk dari kondisi papa saya. Dan di 14.43 itu saya dikabari untuk papa sudah kecelakaan di BSD itu. Almarhum co-pilot Kapten Suwanda yang dikenal baik ini meninggalkan dua orang anak, istri, dan ibunya di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, Ainyus, melaporkan. Ya bisa kita akan break. Suasana haru mengiringi proses pemakaman salah satu korban pesawat jatuh asal Bandung Barat bernama Farid Ahmad. Istri beserta ketiga anak dan keluarga korban pun hadir untuk mengantarkan Farid Ahmad ke tempat peristirahatan terakhirnya. Ketiga anak almarhum yang masih kecil mengucapkan perpisahan terakhir kepada ayah tercintanya saat jenazah hendak dimasukkan ke liang rahap. Keluarga korban mengatakan, pekan lalu adalah hari terakhir almarhum menghabiskan waktu bersama keluarga. Keluarga korban sangat terpukul ketika pertama kali mengetahui musibah tersebut dari perusahaan korban bekerja yang langsung disampaikan kepada istri korban. Intinya kami sekeluarga menerima semua kondisi ini, musibah ini, semoga juga keluarga korban yang lain diberikan ketabahan. Sisanya paling kita menunggu saja pengumuman resmi dari yang memang dikeluarkan baik itu dari pihak perusahaan atau dari pihak yang bersangkutan lain. Ya orangnya baik, orangnya sering gurau, dengan siapa-siapa dia kenal. Diketahui korban Farid Ahmad, 34 tahun, merupakan mekanis pesawat dan menjadi salah satu dari tiga korban yang tewas atas tragedi jatuhnya pesawat latih di BSD Tangerang Selatan pada minggu sore lalu. Almarhum dikenal sebagai sosok yang baik, taat agama, dan mengutamakan keluarga. Meski keluarga sangat terpukul, namun keluarga berusaha ikhlas dengan musibah yang terjadi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Tim Liputan AINews melaporkan.